Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan tribrata headline pukul 14 waktu Indonesia Barat. 6 dari 10 anggota FPI terpaksa ditembak oleh aparat kepolisian karena dianggap akan membahayakan keselamatan petugas. Hal ini terjadi saat anggota kepolisian sedang melaksanakan tugas melakukan penyidikan atas kasus sahabip Rizik Sihab. Penyerangan terjadi terhadap aparat kepolisian Polda Metro Jaya yang sedang melaksanakan tugas penyidikan kasus HRS. Kejadian terjadi pada dini hari di Jalan Tul Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 50. Penyerangan ini terjadi terkait informasi pengarahan massa akibat adanya agenda pemeriksaan saudara HRS di Polda Metro Jaya dari kasus kerumunan pelanggaran protokol kesehatan di kawasan Petamburan. Aparat kepolisian yang terancang keselamatan jiwanya pada saat bentrok dengan anggota yang diduga pengikut HRS kemudian melakukan tindakan tegas dan terukur. 6 dari 10 penyerang akhirnya meninggal dunia karena melakukan perlawanan terhadap aparat kepolisian. Dari Jakarta, Puhayu Purnama Sari dan Ibnu melaporkan. Jelang pelaksanaan pilkada yang akan dilaksanakan besok 9 Desember 2020, Kapolres Batubara menerjunkan sebanyak 108 personil kepolisian yang akan melakukan pengamanan terhadap pelaksanaan pilkada serentak, terutama di Kabupaten Batubara dan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Apel pergeseran pasukan digelar di halaman Mako Polres Batubara, Sumatera Utara yang dipimpin langsung oleh Kapolres Batubara, AKBP Ikuan Lubis. Bantuan Kendali Operasi atau BKO 108 personil Bintara Polres Batubara terdiri dari 78 personil ditempatkan di Kabupaten Asahan dan 30 personil di Kota Tanjung Balai. Dalam amanatnya, Kapolres Batubara mengatakan, jaga netralitas sebagai anggota Polri tidak boleh berpihak dan jalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan harus jaga nama baik Polres Batubara. Teknis pengamanan di lapangan untuk pengamanan kotak suara, personil yang di BKO tetap berkoordinasi dengan Polres tempat. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Telka melaporkan. Demikian tribrata headline hari ini, tetap memakai masker jalan di protokol kesehatan. Sampai jumpa, salam tribrata! Terima kasih telah menonton!